Selamat datang dalam pelajaran olah nafas. Kali ini kita belajar dari Prof. Dr. John Kabat-Sin, Prof. Emeritus dari Massachusetts Medical Center University. Jadi universitas yang memang juga menjadi pusat kesehatan. Teorinya lebih banyak sebenarnya metode John Kabat-Sin ini dipakai untuk mengatasi orang-orang yang sakit secara psikologis seperti stres dan untuk mendapatkan kenyamanan. Kalau dalam daftar peserta atau penganutnya, pengikutnya, ada Dr. Muhammad Muhammad, ada Perdana Menteri Li Kuan Yu, pengikutnya di seluruh dunia. Dan kalau Bapak-Ibu telusuri John Kabat-Sin, tentu kepada siapa dia belajar, akan ketemu banyak hal yang mungkin Bapak-Ibu jadi bertanya-tanya. Kalau dia belajar sama orang yang agamanya ini, sering saya mengatakan juga lupakan latar belakang agama, ambil ilmunya. Kalau ada orang ateis, tapi dia pengajar matematika yang hebat. Kita belajar matematikanya. Agamanya dia pisahkan dari ilmunya. Bahkan kalau saya, jangankan sama orang ateis tapi punya ilmu yang bagus. Sama binatang pun saya belajar. Ini halaman saya luas. Yang namanya burung darah itu punya pasangan setia baik. Apalagi angsa. Kalau indok betinanya mengeram itu dia tungguin. Setia banget ya. Jadi kepada binatang pun saya belajar. Nah kembali kepada John Kabat-Sin, dia seorang profesor, dia seorang psikiatri, dia seorang dokter. Maka kepada siapapun dia berguru, tentu dia sudah menyaring dengan hal-hal yang ilmiah. Dan saya belajar pun juga saya saring dan saya ajarkan kembali dengan bahasa saya. Supaya Bapak-Ibu juga lebih merasa nyaman, baik dengan perintah-perintah instruksinya. Sehingga benar-benar hanya diambil dari teknik secara esensi, dilepaskan dari hal-hal yang lain. Metode olah nafas ini saya berikan istilah itu olah nafas yang lembut. Kalau kemarin kan deep breath dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Atau strong breath. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Ini sedikit cerita. Tadi malam saya barusan tapping. Malah saya nggak tahu kalau dia melakukan olah nafas. Tapi saya dengar cerita, dia cancer empat kali, tapi udah dua tahun nggak pernah kambuh lagi, bahkan hasil labnya bersih. Lalu panggil deh untuk di acara saya, sahabat orang sakit, dia bercerita karena kesembuhannya. Habis berapa miliar, karena dia di luar negeri, kemonya. Tapi singkat cerita, setahun, dua tahun kambuh lagi, dua tahun, kambuh lagi. Sampai tiga kali, yang keempat dia udah capek. Capek biaya juga, udah miliaran habis. Kemo tiga kali, satu kalinya itu kan bisa sampai delapan ronde, enam belas ronde, belum lagi radiasinya, badan panas semuanya, pengkak-pengkak. Udah tiga kali dia pikir sembuh gitu, kambuh lagi. Begitu kambuh, udah stadium empat. Dan dia berkata, dia itu udah bilang, Tuhan, kalau mau ambil saya, ambil aja lah. Tuhan, saya udah capek. Capek dengan biaya, capek dengan kemo. Dia mengambil keputusan untuk pola hidup sehat. Makan sehat. Ditambah dengan olah nafas. Dan dia betul-betul saran dokter untuk kemo, karena stadium empat itu dia abaikan. Kalau saya dipanggil Tuhan, panggil Tuhan. Kalau mati, mati. Lalu dia lakukan itu. Singkat cerita, membaik-membaik, udah dua tahun lebih. Bahkan dokter sempat bilang, tiga kali kemo itu, mungkin bisa bikin dia mandul. Singkat cerita, dia sembuh, dia sehat, dia menikah, dan dia mengandung. Dan dia tes. Lagi, lab, tubuhnya bersih dari sel-sel kanker. Ini baru tadi malam. Wow. Itu dia lakukan, bukan ikut belajar dari saya ya. Dia lakukan itu sudah berapa tahun yang lalu, bahkan sebelum saya mengenal olah nafas. Cuma tadi malam, saya kejumpa orang yang sembuh. Nah, tentu saya tidak akan menjamin sembuh. Secara medis, saya akan salah. Karena ini kan bukan jalur penyembuhan. Tapi bagaimana meningkatkan imun, membangun regenerasi sel, sehingga regenerasi sel itulah yang membuat tubuh mengalami self-healing atau sembuh terhadap dirinya sendiri. John Kabat Sin kembali, dia mengajarkan nafas yang lembut. Tarik nafas pelan-pelan, nanti Bapak-Ibu silakan nanti ambil nafasnya, karena nanti saya tidak ada instruksi tarik nafas. Nanti saya instruksi body scan. Jadi tarik nafasnya pelan. Lewat hidung, keluar lewat hidung. Jadi beda dengan Wivof. Tarik nafas. Hembuskan. Jadi tarik nafas pelan-pelan, sampai sekuatnya berapa berhenti. Lepaskan. Kalau lepas biasanya tidak bisa pelan-pelan banget, tapi tidak sampai tiep itu enggak. Mulutnya dikunci malah. Gunakan untuk tersenyum. Makanya kalau embusin nafas, mulut tidak bisa tersenyum. Ini memang dibalik. Orang itu kalau damai sejahtera, rasa aman, tersenyum. Kalau gembira, tertawa. Jadi tidak bisa dibalik sebenarnya. Gembira, tanda tertawa. Enggak. Kalau gembira, maka tertawa. Orang tertawa bisa tetap kecewa, bisa kepahitan, bisa. Kurang ajar. Rasain ya. Itu ketawa, tapi hatinya jahat. Jadi yang bukan mulut tertawa obat yang manjut, tapi hati bira obat yang manjut. Jadi sebenarnya hatinya yang penting. Tetapi dalam pelatihan, hati ini kita coba untuk kita atur lewat badan. Saya sebenarnya tidak setuju dengan mensana incorporisano. Di mana tubuh sehat, jiwanya sehat. Kebalik. Sebenarnya kebalik. Dalam jiwa yang sehat, maka tubuhnya sehat. Tapi kita bisa melakukan terapi, termasuk diantaranya terapi mulut. Selama olah nafas ini, mulutnya senyum. Senyum saja pokoknya senyum. Utang belum dibayar, tetangga bikin ribut, nanti zoom ada suara ayam bebek saya berbunyi. Senyum saja pokoknya senyum. Apapun yang terjadi, senyum saja. Selama 30 menit. Mulutnya tersenyum. Tarik nafas lewat hidung. Tarik pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Badan tetap sama. Duduk tegak berdiri boleh. Tidur disarankan oleh John Kabat Sin untuk tidur-tiduran. Dengan tidur. Karena tidak ada efek-efek akan ngantuk dan tertidur. Ada juga beberapa, tidak banyak. Duduk dengan seperti biasa, tegak. Lama-lama nanti kita seperti akabri. Yang duduk berdiri, postur badannya itu tegak. Dilatih terus. Kita tanpa sadar nanti akan dalam postur yang membuat memang orang itu sakit pinggang kan begini ya. Udah umur, pernah sakit pinggang lagi. Kita duduk, mau ngambil barang di belakang mobil. Kita melintir. Harusnya kan badan-badannya muter. Saat itulah ada kecetit. Yang masih muda mah nggak masalah. Makanya postur tegak itu, kita duduk. Tegak, itu juga akan melatih sikap. Sikap yang terbangun oleh posisi tubuh. Sampaikan juga, kita sikap mulut yang senyum. Ambil nafas pelan-pelan. Dalam kali ini tidak perlu sampai. Itu tidak harus. Tapi kalau Anda punya masalah saturasi yang rendah. Ah, saya mau kombinasi kok. Sambil body scan, saturasi naik. Bahkan dalam kelas pelajaran ini yang saya ikuti, juga tidak diajarkan mengenai cek PH, dan tidak disuruh beli saturasi. Tidak diajarkan untuk pasang. Yang cek PH dan pasang itu adalah yang di Miracle of Bread Indonesia. Wim Hof juga tidak menyuruh pasang, tapi dalam ulasan-ulasannya, Wim Hof berkata bahwa olah nafas, menaikkan saturasi, dan menaikkan alkali. Cuma saya berpikir, menaikkan itu seberapa? Buktinya apa? Pasang alat. Jelas. Karena saya orang yang suka yang jelas-jelas. Yang ilmiah-ilmiah saja. Yang pasti-pasti saja. Yang pasti apa? Saturasi naik. PH-nya naik. Udah itu. Soal nanti misalnya kanker sembuh itu dampak. Ini kan nggak pasti juga. Bisa iya, bisa tidak. Tapi banyak kisah. Jadi yang pasti ini. Dalam metode olah nafas yang lembut body scan ini, bahkan mau pasang saturasi boleh, atau tidak boleh. Tapi saya waktu itu, karena urutan saya ini saya belajar sama metode, kalau urutannya lagi sebenarnya adalah saya belajar dari MOBI dulu. Miracle of Bread Indonesia, yang khusus diabet. Dari situ mulai kenal istilah olah nafas, lalu saya jelajahi, dan ketemulah Wim Hof, yang mirip. Lalu saya, setelah itu saya baru belajar yang ini. Satu kelas itu ada 200-an orang. Dan, Pak, ini kita nggak ada ukur-ukur PH dan saturasi. Nggak ada, Pak. Saya kalau gitu tak ukur ya, nanti saya lapor. Wah, nggak apa-apa, Pak. Kalau Pak mau penelitian begitu, nanti hasilnya kabarin. Sampai gurunya juga nggak menyadari akan hal itu. Tapi saya sudah ikut dua bulan, selesai. Dan memang tetap sama hasilnya, saturasi naik, PH naik. Tidak sedasyat metode dasar atau metode Wim Hof. Jadi, misalnya PH-nya 6, 6,5, 6,8. Kalau Wim Hof, bisa benar-benar dari 6 itu jadi 7, 7,5. Kalau 200 kali atau 100 kali, tentu dampaknya beda. Jadi, Bapak-Ibu, boleh pasang saturasi, boleh tidak. Kalau mau memonitor juga nggak apa-apa. Karena kita tidak akan konsentrasi dengan jempol atau saturasi jari yang kejepit. Kita akan tarik nafas pelan-pelan, lepaskan lagi. Tarik nafas pelan-pelan, lepaskan lagi. Sambil body scan. Apa itu body scan? Merasakan bagian tubuh. Jadi, kita mencoba merasakan jari-jari kita, kulit kita. Saya nggak rasa apa-apa, Pak. Dibayangkan. Maka jangan bayangin utang yang belum dibayar. Jangan bayangin nanti sore mau ngapain. Hari ini kita hidup untuk hari ini. Kesesuan hari ini cukuplah. Bahkan bukan hari ini, ketik ini cukuplah. Hari ini kita berdiam sejenak untuk merasakan tubuh kita. Kita terlalu sibuk hidup ini. Sampai nggak sempat merasakan tubuh. Makanya metode BIMS. John Kapatjini, saya senangnya apa? Tidak ada perintah kosongkan pikiran. Saya nggak suka terus kosongkan pikiran. Kita tidak akan mengosongkan pikiran. Justru kita akan mengaktifkan otak kita, pikiran kita, kesadaran kita untuk menyadari anggota-anggota tubuh kita. Kita menyadari, merasakan penyak jantung. Memang, waktu saya belajar, 200 orang itu nggak ada yang merasakan gejala-gejala seperti waktu kita metode BIMFAP, ada yang geliang, pusing, gering-gingen. Tapi saya baca teorinya, yang saya bagikan PDF-nya itu kan juga ada tulisan bahwa nanti akan ada yang merasakan simptom-simptom seperti gering-gingen, kesemputan, pusing, muak, jantung berdebar. Itu saking hati-hatinya si profesor. Bahkan mungkin saja dari jutaan orang yang mengikuti pelajarannya dia, ada yang muncul gejala itu. Tapi kalau saya waktu belajar, dari 200 orang, ada sih 1-2 yang kayak ada rasa aliran dingin-dingin di tangan. Tapi ada juga yang ini, kok pinggang saya atau jantung saya kok jadi ada kayak sakit sedikit? Bapak-Ibu bisa bayangin penjelasannya begini. Walaupun itu di tulisan juga dijelasin. Rasa itu sudah ada selama ini. Kita sibuk, kita terlalu sibuk hidup ini. Sampai kita nggak pernah merasakan. Tau-tau ngeblak, jantungnya sudah sakit, pancreasnya sudah sakit, ginjalnya sudah sakit, emperduinnya sudah sakit. Kita nggak pernah merasakan. Tiba-tiba kita berhenti dari kesibukan hidup, bukan mengosongkan pikiran, tapi juga selalu mengaktifkan perasaan dan kesadaran. Kita mencoba membody scan dan merasakan emperdu kita, merasakan jantung kita. Kalau muncul rasa sakit itu wajar, terus bernafas dengan pelan-pelan, karena kali ini metode ini nggak ada bahayanya, nggak ada saturasi turun, bayangkan justru oksigen masuk di bagian yang sakit itu, bayangkan terjadi regenerasi sel, boleh berdoa untuk bagian yang itu, Tuhan sembuhkan saya untuk sakit di dada saya, apapun, dimanapun rasa sakit itu muncul. Kalau nggak rasa apa-apa, ya bagus. Tapi ini sebagai peringatan kalau sampai ada rasa, karena memang kita justru mengaktifkan rasa. Jadi kita merasakan bagian-bagian tubuh kita, tubuh ketika kita mencoba merasakan, tenang, maka tentu rasa itu akan muncul, ketika kita konsentrasi pada organ tubuh itu. Apapun rasa yang muncul, nikmati, terima apa adanya, kalau rasanya enak, tenang, kayak ada aliran dingin, mungkin dapat oksigen yang kita nggak pernah rasakan, oksigen mengalir ke situ, tapi sekarang kita rasakan, nikmati aja, nikmati. Tapi kalau rasa sakit, tahan, tetap aja dengan ambil nafas pelan-pelan, nanti nafasnya enak banget, tenang, ambil nafas, jangan takut, nanti malah pada sitokin, jangan khawatir atau stres, nanti kortisol keluar, jadi kita mencoba menikmati hidup, merasakan tubuh kita, dan membawanya dalam doa. Itu inti dari metode yang sekarang, dan kita akan mulai praktek.